Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa, salam sehat dan salam sukses selalu untuk kita semua Penyiasa yang budiman Sedekah adalah pemberian seorang muslim kepada orang lain ataupun makhluk Allah lainnya Secara ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu Sedekah lebih luas dari sekedar zakat maupun infak Sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau menyumbangkan harta Namun mencangkup segala amal atau perbuatan baik Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 114 yang artinya Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisik-bisikan mereka Kecuali bisik-bisikan orang yang menyuruh bersedekah atau berbuat kebaikan Atau mendamaikan diantara manusia Dan siapa yang berbuat demikian dengan maksud mencari ridhonya Allah Tentulah kami akan memberi kepadanya pahala yang besar Di dalam surat ini dijelaskan bahwa bersedekah merupakan upaya menemukan ridho Allah Sedekah mengundang pahala dan kebaikan bagi pelaksananya Hukum sedekah dalam Islam adalah sunnah atau dianjurkan Jadi apabila dikerjakan akan mendatangkan pahala dan kebaikan Apabila ditinggalkan juga tidak mendatangkan dosa Namun sedekah dapat berubah hukumnya menjadi wajib Jika seorang muslim yang telah mampu dan berkecukupan Berjumpa dengan orang lain Ataupun makhluk Allah lainnya yang kekurangan Misalnya berjumpa dengan kucing terlantar yang sedang kelaparan dan kehausan di jalan Maka wajib bagi kita untuk membantu meringankan penderitaannya Dengan memberinya makan dan minum Kalaupun kita tidak bersedia membantu kucing tersebut Dan membiarkannya mati dalam keadaan lapar dan haus Maka kita akan berdosa Kucing merupakan binatang yang paling banyak kita jumpai di lingkungan sekitar kita Tidak sedikit dari kita memelihara binatang yang sangat disayangi oleh Rasulullah SAW ini Namun banyak pula kucing yang menjadi hewan liar Karena tidak ada yang memeliharanya Kucing-kucing liar yang tidak bertuan ini Biasanya akan sering kesulitan dalam mendapatkan makanan Sehingga banyak yang mengalami kelaparan dan kehausan Maka itu jika Anda menemukan kucing-kucing liar Sebaiknya diberi makan dan minum Sebab ada balasan kebaikan bagi orang-orang yang sering memberi makan kucing Balasan kebaikan tersebut antara lain Satu Allah SWT melipat gandakan rejeki Sidikah merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah SWT Jika Anda rajin memberi makan kucing-kucing kelaparan Maka kucing akan rajin mendoakan hal-hal baik untuk Anda Terutama agar Allah selalu melancarkan rejeki Hal ini dilakukan kucing untuk membalas kebaikan berbagi Anda Kedua selalu dilancarkan dalam segala urusan Selain Anda akan dilancarkan rejeki oleh Allah Memperimakan kucing yang sedang kelaparan juga memudahkan serta melancarkan segala urusan Anda Hal ini juga berasal dari doasi kucing kelaparan itu Karena kucing itu ingin agar orang yang sudah menolongnya Selalu mendapatkan kemudahan dalam berbagai urusan Jadi jika menemukan kucing-kucing jalanan yang sedang kelaparan dan mencari makan Tidak ada salahnya berbagi makanan dan air untuk kucing-kucing itu Walau sedikit tapi sudah menyelamatkan dari kelaparan dan kehausan Ketiga mental dan fisik Anda selalu disehatkan Memberi makan kucing yang sedang kelaparan juga bisa membuat kondisi tubuh Anda sehat secara fisik dan mental Apalagi jika Anda sampai mau bersedia merawat dan memelihara kucing tersebut di rumah Pastinya akan lebih banyak kebaikan yang Anda dapatkan Salah satu manfaat dari memelihara kucing Bisa menolak munculnya penyakit seperti Dapat melindungi Anda sekeluarga dari energi-energi negatif Yakni santit ilmu hitam, ilmu sihir, serta gangguan makhluk-makhluk halus Seperti hantu gondorowo dan lain-lain Bila ada orang yang bermaksud jahat atau penyakit menyerang Maka sedekah akan menangkal segala bala dan bencana Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi Bersergeralah bersedekah Sebab bala bencana tidak pernah bisa mendalui sedekah Berilah semua kesulitanmu dengan sedekah Sedekah itu sesuatu yang ajaib Sedekah menolak 79 macam bala dan bencana Dan yang paling ringan adalah penyakit kista dan sopak atau vitiligo Hadis riwayat bayi haki dan tak berani Keempat Sedekah melipat gandakan pahala Orang yang rajin bersedekah dengan tulus istilas Pasti akan mendapatkan berkah dan pahala Begitu juga dengan mereka yang suka berbagi makanan kepada kucing-kucing yang sedang gelaparan Dengan doasi kucing maka orang tersebut akan mendapatkan banyak pahala Karena sudah mau berbagi makanan dengannya Kucing peliharaan juga akan selalu mendoakan sang majikan jika rajin diberi makan Oleh karena itu janganlah sekalipun mengabaikan sedekah jika melihat kucing yang sedang gelaparan Jika anda tidak mampu memberi makan kepada kucing maka janganlah menyakiti kucing itu Rasulullah SAW pernah bersabda Si orang wanita dimasukkan ke dalam neraka karena si ekor kucing yang dia kurung sampai mati Tanpa diberi makan dan minum untuk kucing itu Bahkan tidak diperkenankan makan binatang-binatang kecil yang ada di tanah Hadis Riwayat Bukhari Hal ini menandakan sudah ada peringatan dari Rasulullah SAW bahwa Menyakiti makhluk hidup adalah sebuah perbuatan dosa lagi tercelah Namun pada kenyataannya masih banyak kucing terlantar di luar sana yang mendapat gezoliman dan tingkah buruk dari manusia Seperti ditendang, dipukul, diinjak, dilempar ke dalam selokan, ditembak, disiram dengan air panas, bahkan diracuni sampai mati Padahal kalau anda tidak menyukai binatang tersebut Jauhi saja, jangan mengganggu apalagi menyiksanya Mereka juga memiliki hak hidup sama seperti kita Maka itu hal utama yang harus kita lakukan adalah Berbagi makanan kepada kucing-kucing itu Karena kucing-kucing terlantar dan kelaparan itu doanya sangat mustajab Meskipun kita hanya mampu memberi sedikit makanan kepada kucing-kucing itu Hal itu sudah merupakan kebaikan bersedekah Sedekah kepada kucing selain mendapatkan kebaikan yang dijanjikan Allah Seperti dilancarkan rejeki, dilancarkan dalam segala urusan, disiharkan mental dan fisik Mendapat pahala, keutamaan sedekah juga berfungsi untuk menolak bala bencana dan mengobati penyakit Terlebih jika kita bersedekah dengan ikhlas Dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis sudah banyak dijelaskan Tentang bagaimana sedekah mampu menghindarkan sisi orang dari bala bencana Serta menyembuhkan sakitnya Dengan bersedekah kepada kucing Maka akan meringankan beban hidup kita maupun beban hidup sang kucing Dan menjadi pembawa keselamatan serta keberkahan dalam hidup Itulah mengapa betapa dasyatnya kekuatan sedekah itu Jika dilakukan secara ikhlas dan konsisten Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah riwayat atau berani bahwa Bersegeralah bersedekah sebab bala bencana tidak pernah bisa mendahului sedekah Jadi sedekah bukan saja bisa menghindarkan kita dari bencana Tapi juga bencana tidak akan melewati jika ada orang-orang yang bersedekah Kita memang tidak bisa memastikan sedekah mana dan sedekah apa saja yang bisa menghindarkan kita dari bencana Namun sedekah tersebut bisa kita lakukan termasuk salah satunya dengan memberi makan kucing-kucing yang terlantar Agar bencana tidak sedikit pun melewati kita Terkadang ujian atau bencana tetap akan datang kepada kita Hal itu bukanlah berarti Allah tidak menyayangi kita dan tidak menilai sedekah kita Namun itu adalah bentuk ujian Apakah kita akan tetap bersedekah seperti biasanya Walaupun bencana dan kesulitan sedang kita hadapi Ketahuilah sedekah di saat sulit justru lebih dahsyat dan nilai pahalanya lebih besar di sisi Allah Berilah semua kesulitanmu dengan sedekah Obatilah penyakitmu dengan sedekah Obatilah orang yang sakit di antaramu dengan sedekah Sedekah itu sesuatu yang ajaib Sedekah bisa menjauhkan kita dari penyakit dan berbagai kesulitan datang dalam hidup kita Jadi jika banyak kesulitan dan hal-hal yang meresahkan muncul dalam hidup kita Maka bersedekahlah Sedekah juga bisa membawa kedamaian hidup Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Hurairah bahwa Setiap anggota badan manusia diwajibkan bersedekah setiap harinya selama matahari masih terbit Kegiatan memberi makan kucing juga merupakan kegiatan sedekah Bukan saja di dunia Sedekah juga menolak bencana gelak di akhirat dan pada hari kiamat nanti Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam sebuah hadis bahwa Naungan bagi seorang mukmin pada hari kiamat adalah sedekahnya Hadis riwayat Ahmad Jadi walau tidak kita rasakan di dunia Tetapi Allah akan menjamin bahwa Sedekah akan menyelamatkan kita gelak di akhirat Kita hanya bisa berdoa dan berharap Agar semua itu bisa kita dapatkan juga di akhirat gelak Dalam sebuah riwayat Atta Berani Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya sedekah benar-benar memadamkan kemurkaan Allah Dan menghindarkan dari kematian yang buruk Murka Allah adalah hal yang paling kita hindari Dan jangan sampai hal ini hadir di tengah kehidupan kita Maka itu bersedekahlah kepada sesama makhluk Allah yang membutuhkan Agar kemurkaan Allah tidak menerpa kehidupan kita Telah banyak kisah-kisah nyata dari bersedekah kepada manusia maupun hewan Seperti kucing dan hewan lain yang bisa menyembuhkan penyakit Terhindar dari pencurian dan perampukan Dan berbagai kisah-kisah lain yang bisa kita ambil sebagai hikmah dan pelajaran hidup Tentunya Allah malah tahu segala amalan kita Dan membalasnya dengan kebaikan yang berlipat-lipat jumlahnya Oke pemirsa yang beriman Itulah keajaiban dari bersedekah kepada sesama makhluk Allah Semoga bermanfaat dan menginspirasi Sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Wassalam Terima kasih